Pemerintah Provinsi Jambi bersama Korem 042 Garuda Putih bekerjasama membangun jalan alternatif sepanjang 43,7 km di Simpang Karmeo hingga tembus kecamatan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari. Jalan ini nantinya akan menjadi jalan alternatif untuk mengurai kemacetan. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Dandrem 042 Gabu, Brigjen TNI Supriyono, membuka secara resmi karya bakti TNI Korem 042 Gabu tahun 2022 di Simpang Karmeo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari pada Sabtu 22 Oktober 2022. Karya bakti TNI 2022 pembangunan jalan ini sepanjang 43,7 km dari Simpang Karmeo, Kecamatan Batin 24, hingga Kecamatan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari. Gubernur Al-Haris mengatakan jalan ini nantinya akan menjadi jalan alternatif bagi pengendara dari arah Sarolango menuju Jambi maupun sebaliknya. Jalan ini juga menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan akibat truk batubara yang melintas. Pada hari ini kita resmi memulai pekerjaan karya bakti TNI di mana kita ingin ada jalan alternatif ya, selama ini kalau dari arah Kerenci, Merangin, Selangun, Kejami itu hanya satu ruas jalan. Nah kalau ada masalah di jalan itu, misalnya longso misalnya, atau ada warga yang jalan di blokir, misalnya, atau ada kecelakaan, ini kita nunggu lama antrenya. Sementara itu, Danrem Nompaduagapu Jambi, Rikjen TNI Supriyono menyampaikan bahwa TNI memiliki tekad untuk membantu program daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi, pembukaan jalan sebagai akses yang diharapkan dampak lain seperti meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembukaan jalan alternatif ini, TNI khususnya Korem Nompaduagapu sangat berterima kasih kepada Pemkap Batanghari yang telah mengawali buka jalan dan melibatkan Kodim Jambi dan seluruh masyarakat. Harapkan nantinya menjadi akses yang bisa bermanfaat lebih banyak untuk segala hal. Korem jari mendapat amanah yang luar biasa dari pemerintah daerah dan masyarakat Jambi tentunya. Kami akan bersatu padu dan akan mengerahkan semua kemampuan kami untuk mewujudkan harapan dan keinginan dari pemerintah provinsi dan masyarakat Jambi. Pembangunan jalan yang menggunakan dana APBD Provinsi Jambi ini diawali dengan pembukaan jalan dan pengerasan tanah. Ditargetkan pengerjaan akan selesai pada akhir tahun 2022. Pemprov Jambi juga berencana akan mengaspal jalan alternatif ini di tahun 2023 mendatang.